Natasha Wilona jadi pemenang aktris paling ngetop di ajang SCTV Award 2019 Bintang sinetron dalam film Natasha Wilona berhasil menyambut 3 penghargaan sekaligus dalam ajang SCTV Award 2019 Natasha Wilona berhasil mengalahkan 14 nominasi lainnya Natasha Wilona berhasil meraih penghargaan aktris utama paling ngetop aktris paling sosmed dan sinetronnya yang berkajuk cinta karena cinta meraih penghargaan sinetron paling ngetop meraih 3 penghargaan pasti senang, bahagia, shock, dan gak menyangka banget Tata Natasha Wilona yang ditemui di selasalah acara SCTV Award 2019 di studio Mtech dan Mokot, Jakarta Barat aktris yang akrab di Sapa Wilona ini tak menyangka karena ia tak pernah berharap menang atau membawa penghargaan tersebut ke rumahnya karena sudah masuk nominasi aja sudah senang banget aku benar-benar bersyukur punya pendukung di luar sana cap ya selain itu wanita kelahiran Jakarta 15 Desember 1998 ini menilai banyak sekali aktris sinetron yang bakat aktenya lebih jauh dari dirinya sehingga ketika turun dari panggung dan meraih penghargaan Wilona masih tak menyangka bisa dipercaya menjadi aktris paling ngetop hmmm puji Tuhan aku ngerasa apa yang aku dapat seperti ini belum seberapa masih banyak orang-orang yang lebih hebat di atas aku jadi aku bersyukur aja jelas dia lebih lanjut apakah bintang film Rumah Pasung dan Nini Tawok ini akan menaikkan tarif atau honornya untuk pekerjaannya di dunia akting usai menyebut tiga penghargaan waduh doain ya ujar Natasha Wilona selamat menikmati